Untuk tahap yang kedua, kita akan gunakan dengan menggunakan band resisten atau karet tahanan. Ini sebagai beban tambahan yang aman untuk anak usia di bawah 13 tahun. Jadi penggunaannya, karet ini akan digunakan di atas lutut sebagai tahanannya. Setelah karet terpasang di atas lutut, kemudian posisikan kaki seperti saat sekuat. Jadi selebar bahu, arahkan telapak kaki agak serong, setelah itu tangan ke atas dan turun. Saat turun, jangan sampai lutut terbawa dengan karet karena di sini ada tahanan. Jadi jangan sampai terbawa masuk, harus ditahan biar dia keluar. Sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai lutut terbawa oleh karet saat turun. Hai Sobat Bapinton, jangan lupa like dan subscribe channel youtube PB Jarum Official. Terima kasih telah menonton!